Hai Oke lanjut ya Sekarang kita buat yang kedua yang B modem access point mikrotik laptop Q ap modemnya akan tetap ya 192 168 11 nah jadi hai 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 WLAN ini berubah jadi access point ini dah Hai access point-nya Hai berarti 1.10 ya Hai ini ke mikrotik berarti dah Hai mikrotiknya mikrotiknya ngikuti biasanya ya mikrotiknya nih dari mikrotiknya nih ether satu nih Hai 1.10 berarti 1.11 terus disini ada mikrotik WLAN ini hai 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 gini WLAN satu WLAN nya saya ganti 10.1 ya laptop DHCP jadi seperti ini sekarang untuk topologinya ya IP modem 1.1 access point 1.10 ini versinya tipenya klien Hai terus mikrotik ether satu sumbernya nih ya sumber internetnya laut sini Oke kita setting access point-nya dulu pastikan untuk jaringannya dihilangkan IP-nya 学angkan IP-nya Hai guys sudah hilang Hai 1.10 ya hai 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 nah sekarang pilih yang client karena access point untuk nangkep internetnya next kita konekkan ke ujian mikrotik ini ya connect make address key type, oke next nah ini pilih yang smart IP IP addressnya kita ganti ke 1.10 1.10 DHCPnya disable nanti karena ngikutin mikrotiknya, next finish, dia akan ngerestart ya, kita tunggu aja oke access pointnya sudah kita ubah jadi 1.10 dan access pointnya sudah ada internetnya, kalau kita buka facebook.com nah seharusnya dia dapet internet pastikan dulu access pointnya dapet internet kalau biasanya mikrotiknya yang kita pastikan dapet internet sekarang kita balik ya pastikan access pointnya sudah dapet internet nah disini ya nah kalau sudah access pointnya ini turunnya nanti ke ether 1 ya ether 1 yang disini oke jadi kita sekarang ke mikrotik mikrotiknya sudah saya reset ya oke internetnya sudah dapet oke ini dia kita jalankan winbox oke sudah saya tancepin kita jalankan winboxnya oh sebentar gak ada tag oke jadi untuk yang tipe ini teman-teman harus menjalankan winbox sama access pointnya bersamaan ya jadi intinya jadi kan awalnya dari modem modem turun ke access point sudah dapet 1.10 terus dari access point dari modem dulu ya 1.1 terus turun ke access point 1.10 nah dari access point lewat jaringan LAN itu turunkan ke mikrotik ether 1 terus yang ether 3 terus yang ether 3 ini kita turunkan ke ini ya ke kita ya turunkan ke ether 3 itu kita pakai buat nyetting gitu loh nanti gambarnya mungkin saya upload ya nah kita jalankan lagi nah jadi sekarang ini ether 3 nya itu nyambung ke komputer saya atau ke laptop saya nah kalau kita lihat di interface kayak gini ya ether 1 itu dari access point ether 3 itu ke laptop saya nah kita kan sekarang sumbernya dari ether 1 maka yang kita setting adalah IP address ether 1 nah IP nya 192.168.1.11 slash 24 apply oke sudah seperti ini pastikan dulu mikrotiknya dapet internet kan IP root nah IP root nya berapa tetap IP modem ini apply pastikan reach oke IP DNS apply oke kalau sudah ping ping google nah sampai disini mikrotiknya sudah dapet internet sudah dapet internet sekarang kita turunkan turunkannya kemana ke wifi berarti wifi nya harus kita aktifkan dulu wifi aktifkan klik 2 kali ganti jadi ap bridge nah jadikan ap bridge untuk ssid nya nama yang ujian ya misalkan didit kuncoro misalkan ya apply oke kita setting IP wlan ya plus wlan 192 168 10.1 tadi ya berapa saya tulis disini 10.1 benar oke kalau sudah biar nanti ini kan queue nya ya IP address IP address nya sudah dhcp server dhcp setup wlan jadi nanti kalau connect ke wlan dia dapat IP nya otomatis dan jangan lupa diturunkan IP firewall nut plus nya what interface nya out nya itu sumbernya tersatu ya action nya mas kurit apply oke nah terus kita mau buatin ini nya juga tidak kan nanti mau buatin queue nya queue queue nya ya nah disini ya queue oke kita connect nya ini mikrotik nya saya lepas ya jadi yang ether 3 tadi saya sudah lepas tinggal kita connect kan ke wifi sekarang nah ini ya di kuncoro connect nah connected open nah ini sudah bisa internet ya ping google.co.id nah ini dapat ya kalau kita buka google chrome seharusnya sudah bisa internetan ini youtube.com nah dapat ya bisa terus kita dapat IP address berapa IP address kita detail 10.2 nah baru di buatkan queue nya kita buatkan queue nya queue plus laptop 192 168 10.2 disini kita ganti 128 yang ini 512 ya sesuai biasanya terus kita mau tampilkan yang gak penting kita hapus IP upload download ya sama total upload total download oke sampai dia merah gitu ya saya biasanya suka yang video saya yang ini lebay ntar guys loading nah jadi pastikan dia sampai merah kalau sudah merah nah sudah merah seperti ini berarti yang ini selesai yang ini selesai yang B selesai yang B selesai nah kalau yang A ini yang memang paling sulit ya ini nilainya A kalau ini B lah B plus gitu ya oke selesai oke ya sip jangan lupa subscribe oke terima kasih oke Terima kasih